Intro Bagaimana cara ilmuwan mengukur jarak di luar angkasa? Halo semuanya, berjumpa lagi dengan channel Bicara. Seperti biasa guys, channel Bicara hadir dengan video baru menarik seputar ilmu pengetahuan dan astronomi. Topik yang akan dibahas di video kali ini adalah tentang jarak luar angkasa nih. Perhitungan jarak luar angkasa tidak menggunakan meter atau kilometer ya, tetapi menggunakan satuan khusus yaitu yang disebut dengan satuan tahun cahaya. Satu tahun cahaya adalah 9.600 miliar kilometer. Wah bisa dibayangin kan betapa jauhnya di luar angkasa itu. Jarak bumi ke bulan adalah 384.400 kilometer dan memerlukan waktu 4 hari untuk sampai ke sana. Nah, jarak sejauh itu jika diukur dengan tahun cahaya hanya 1 detik saja. Sekarang kita berbicara jarak matahari dengan bintang terdekat yaitu Proxima Centauri. Dalam hitungan kilometer, jarak antara keduanya adalah 4 miliar juta kilometer. Waduh, gak kehitung kayaknya nolnya. Panjang menget. Tapi jika diukur dengan satuan tahun cahaya, hanya 4,24 tahun cahaya saja. Sementara lebar galaksi memang sakti kita adalah 100 ribu tahun cahaya. Jarak antara galaksi kita dengan galaksi terdekat yaitu Andromeda adalah 2,5 juta tahun cahaya. Nah, dengan satuan cahaya ini kita bisa menyebut jarak lebih mudah. Eh, tapi kalian pernah gak sih berpikir dari mana para ilmuwan itu bisa tahu jarak-jarak ini? Dan bisa mengukur jarak-jarak tersebut. Sementara mereka sendiri belum pernah pergi ke sana. Hmm, pertanyaan yang menarik kan? Trigonometri Parallax Cara pertama yang digunakan adalah Trigonometri Parallax. Biasanya untuk mengukur jarak bintang yang dekat dan terlihat dari bumi, caranya simple loh. Mari kita bereksperimen. Caranya, julurkan tangan dan nyempol kalian ke depan. Lalu tutup mata sebelah kiri. Nah, sudah. Sekarang gantian. Buka mata kiri, lalu tutup mata sebelah kanan. Pasti seolah-olah jempol kalian bergerakan. Nah, dengan konsep yang sama, para ilmuwan menghitung jarak bintang. Ibaratnya bumi adalah kepala kita. Bintang adalah ujung jempol kita. Sedangkan tangan kiri yang terjulur adalah jaraknya. Kedua mata kita diibaratkan siklus perputaran bumi. Mata kanan adalah bulan Juni dan mata kiri adalah bulan Desember. Itulah mengapa ilmuwan hanya mengukur jarak bintang setiap Juni dan Desember. Cara ini digunakan untuk menghitung semua objek yang jaraknya hanya puluhan ribu tahun cahaya dari bumi. Selebih itu, mungkin agak sulit ya. Tapi tenang, masih ada cara lain. Lilin standar adalah metode yang digunakan untuk mengukur objek luar angkasa yang sangat jauh. Biasanya di luar galaksi kita, lilin diibaratkan sebagai benda langit yang bercahaya. Hmm, apa itu maksudnya? Oke, misalnya nih ya, ada dua orang yang sama-sama memegang lilin. Sebut saja A dan B. A tetap berdiri di tempatnya sedangkan B semakin menjauh. Otomatis cahaya lilin B yang diterima oleh A akan semakin redup jika semakin jauh. Nah, dari sinilah para ilmuwan menghitungnya. Jumlah cahaya yang terlihat oleh A dibagi dengan jumlah cahaya yang dimiliki. Dari perhitungan tersebut, A akan tahu berapa jarak B dari dirinya. Cara ini hanya bisa digunakan untuk mengukur bintang yang jauhnya mencapai 40 juta tahun cahaya. Nah, jika lebih jauh dari itu, bintang-bintang akan tampak buram dan tidak bercahaya. Mengapa pentingnya untuk mengetahui jarak ini? Hingga saat ini tidak ada satu orang pun yang tahu berapa luasnya alam semesta, berapa jumlah galaksi di luar sana, dan apakah ada kehidupan lain selain di bumi, di suatu tempat yang tidak terjangkau oleh kita. Mempelajari alam semesta sangat penting bagi manusia. Kalau kalian ingin tahu lebih jauh soal alam semesta ini, coba deh, tonton video channel Bicara yang membahas mengenai pentingnya manusia mengeksplorasi alam semesta. Videonya ada di video list channel Bicara, oke? Nah, jadi gimana guys? Tentang jarak di luar angkasa dan bagaimana ilmuwan menghitung jarak planet-planet yang ada di alam semesta. Dua metode tersebut hanya sebagian metode sederhana yang bisa kita pahami dengan mudah. Sebenarnya masih banyak lagi teori dan cara-cara menghitung jarak suatu planet, semisal dengan cara trigonometri atau bahkan perbandingan. Namun perhitungan dengan rumus-rumus matematik tersebut biasanya digunakan dalam kondisi tertentu saja. Yang pasti, ada banyak cara ilmuwan untuk mengetahui jarak suatu planet. Seperti kata pepatah, ada banyak jalan menuju Roma. Hal tersebut sama seperti menghitung jarak planet dari luar angkasa atau menghitung planet-planet yang ada di luar angkasa dari bumi kita. Hmm, sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis sebelum kalian pergi. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dengan menekan tombol subscribe, berarti kalian mensupport channel Bicara untuk membagikan informasi menarik lainnya. Sekali lagi, jangan lewatkan episode tentang astronomi hanya di channel Bicara. Bye-bye. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya pada kolom komentar dan juga menjualnya Terima kasih sudah menonton video sampai menonton video ini sampai jumpa. Terima kasih.